Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI menegaskan pentingnya peran UIN Araniri dalam mencetak generasi berakhlak dan berilmu. Sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan syarat Islam, UIN Araniri diharapkan mampu menjadi rujukan pendidikan Islam di tingkat nasional bahkan internasional, serta berdiri sejajar dengan universitas bergensi seperti Al-Azhar Cairo, Mesir. Ujar Safrizal saat menyampaikan sambutan pada milat ke-61 UIN Araniri yang digelar di Auditorium Ali Hashmi, Banda Aceh, Kamis 31 Oktober 2024. Safrizal menekankan bahwa Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syarat Islam secara komprehensif, memerlukan pusat pendidikan yang kuat sebagai panutan. Namun, tantangan besar ini hanya dapat dicapai dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan negara ujarnya. Seraya mengajak elemen kampus untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memastikan ilmu yang dikembangkan mampu bersaing secara global. Safrizal menegaskan pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk mendukung cita-cita besar UIN Araniri menjadi universitas berkelas dunia. Majunya UIN Araniri adalah majunya Aceh. Kita harus bergerak bersama meraih masa depan yang gemilang untuk pendidikan Islam di negeri ini. Sementara itu, Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, memaparkan berbagai capaian yang telah diraih kampus tersebut. UIN Araniri kini berusia 61 tahun dan telah memperoleh akreditasi institusi peringkat unggul dari Badan Akreditasi Nasional dengan nilai tertinggi di antara 17 PT KIN unggulan di Indonesia. Ini adalah bukti komitmen kami untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Dari sisi infrastruktur, UIN Araniri terus melakukan perbaikan dan pembangunan. Beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain renovasi Masjid Fatun Qarib, pembangunan gedung kuliah terpadu, dan pendirian Tugu Ikro sebagai simbol kecintaan pada ilmu pengetahuan. Tahun depan, kampus ini juga berencana memulai pembangunan masjid baru dengan bantuan dari Uni Emirat Arab. Terima kasih telah menonton!